Bolehnya memasukkan anak kecil ke masjid Jadi bolehnya membawa anak kecil ke masjid Sebagaimana disebutkan ketika Nabi mendengarkan suara tangisan bayi di masjid Berarti ada bayi yang dibawa ke masjid, itu boleh Maka saya tidak sepakat kalau anak kecil atau bayi tidak boleh dibawa ke masjid Karena itu bagian dari cara mengenalkan masjid Karena kalau kecil dilarang ke masjid Nanti pas gede itu susah lenguli nak nonang masjid Membiasakannya itu sulit Kalau kecil itu tidak usah dibiasakan saja Bapaknya mau ke masjid, dia ingin ikut Pak melu gitu kan Coba nanti bis gede Gimana? Ya? Nah diajak saja tidak mau kan? Maka justru dia pak melu itu Kesempatan untuk membiasakan anak ke masjid Kalau perlu dicak Melu nih orang Hanya melu Supaya senantiasa ikut di masjid Nanti kalau sudah terlanjur gede Tidak pernah diajak ke masjid SMA atau SMP Jawabannya apa? Nah Legah Gimana pak? Mangkatopak Nah Mangkatopak gitu ya Semangkatopak aku tak nang Ngomah Karena tidak dibiasakan Jadi Supaya senantiasa ikuti Ini adalah dalil Bolehnya Bahwasannya Anak-anak pergi ke masjid Masjid Maka tidak mengapa Ketika perempuan ikut sholat Kemudian Mendengar suara Tangisan Bayinya Nah Lalu kemudian Perempuan tersebut Memperhatikan Bayinya Baik dengan cara Apa namanya Menggendongnya Boleh tidak sholat Menggendong bayi? Boleh Dengan cara mengkondisikannya Karena kalau mengajak bayi Walinya bertanggung Jawab Ngajak anak kecil Balita Begitu Walinya tanggung jawab Dijak dineng-nengway Melayu Ngalor ngidul Ngulor ngitan Mengganggu Maka kalau diajak Ya digandeng Bokepi Boleh di cekli Boleh di kancani Di pepet terus Sama orang tuanya Bukan orang lain Orang lain nanti Leru tombo Kok anakku tak pepet terus sih? Nah Jadi Yang melakukan justru Orang tuanya Atau Walinya Sendiri Untuk didampingi Maka selama Bayi itu Tidak mengganggu Maka Tidak mengapa Bayi itu Atau anak kecil itu Dibawa ke Masjid Tetapi kalau kemudian Dihawatirkan Mengganggu Masjid Maka Boleh Anak kecil itu Dilarang ke Masjid Melarangnya bukan ke Masjidnya Tapi mengganggunya Jadi jangan bilang Jangan ke Masjid Tapi bilanglah Oleh Masjid Ning Tau Ning ya Tapi jangan Mengganggu Silahkan ke Masjid Tapi jangan Bikin Apa namanya Kisruh Misalnya Jangan malah Rasana Masjid Kisruh Akhirnya anak Kalau gede Tidak mau ke Masjid Jadi biarkan dia ke Masjid Jangan dilarang ke Masjidnya Yang dilarang apanya Mengganggunya Yang dilarang apanya Ramenya Nah Dan seterusnya